Gazi, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bunda. Bunda, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik, baik. Gazi, udah bisa on camp belum? Oh, belum bisa Bunda. Akun saya saat itu masih tanggal 27. Oh ya. Oh, oke, oke, oke. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sih? Oke, saya mau tanggapi, sorry, saya yang tadi sebelum saya, lalu ada yang sebelum saya tadi yang menanyakan kepada Bunda tentang, apa tadi, tentang dia belajar di mana, gitu. Saya mau kasih ayat kepada dia tadi, sebenarnya Yesus tidak pernah belajar. Karena Bunda itu bisa sampaikan di Yohanes 7 ayat 15 tentang pelajaran itu. Yohanes 7 ayat 15 dikatakan, Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimana kau orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jadi jelas bahwa Yesus tidak belajar, gitu, oke. Orang-orang tidak belajar. Iya, tadi Bunda hanya banyak sekali memberikan ayat-ayat bahwa Yesus itu mengajar. Yesus itu dia mengajar, 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 kan. Ya, dan terima kasih Gazi sudah kasih ayat bahwa dia tidak belajar, gitu. Dari mana dia belajar, gitu. Kok dia bisa berbicara tentang hal-hal surgawi, gitu, kan. Tentang hal-hal yang tidak dipahami sebenarnya oleh orang-orang Yahudi. Jauh di atas mereka kelasnya, gitu. Kan begitu, kan, Gazi, ya. Iya, siap. Oke, terus yang kedua tadi tentang dia membawa dalil tadi. Eh, dia tidak membawa dalil, tapi dia bernarasi bahwa Yesus mati dan hidup kembali menjadi Tuhan. Lalu Bunda menanyakan dalil itu, tetapi dia tidak menunjukkan. Tapi saya ingin menunjukkan, sebenarnya dalil itu ada di Roma 14 ayat 9, kalau tidak salah. Iya, Roma 14 ayat 9. Di sini dikatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Nah, ini ayat yang dia maksud tadi, tetapi dia tidak hafal, gitu. Iya, iya. Jadi gini, ya. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati, maupun atas orang-orang hidup, ya. Nah, tapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab dirinya sendiri kepada Allah. Nah, jadi di sini, ya, ayat ini dia kutip, ingin mengatakan bahwa sebelumnya Yesus itu belum jadi Tuhan, gitu. Jadi jadi Tuhan itu setelah dia bangkit, gitu kan. Nah, lalu ayat-ayat yang lain, ya, yang diberitakan oleh para rasul, maupun dinubuatkan di perjanjian lama bahwa Yesus adalah Tuhan, itu mau dikemanain? Itu kan pertanyaannya. Jadi ini sebenarnya tidak berbicara bahwa setelah dia bangkit, baru dia jadi Tuhan, tidak, gitu. Ya, jadi ini ingin membuktikan, oh bahwa Tuhan itu memang maha kuasa, gitu kan. Bahwa dia memang punya kuasa yang berbeda dari makhluk-makhluk yang lain. Bahwa dia sudah mati, lalu dia bisa bangkit kembali, gitu. Begitu. Sebenarnya itu yang harus dikatakan di sini, gitu. Karena kalau ini saja diambil satu ayat, lalu langsung disimpulkan bahwa sebelumnya Yesus tidak jadi Tuhan, setelah bangkit dia baru jadi Tuhan. Lalu ratusan ayat semuanya boleh dikemanain, loh, yang disampaikan oleh para nabi, dan mungkin ribuan ayat, gitu ya. Yang menyatakan bahwa dia adalah Tuhan, dan dia adalah Allah itu sendiri, gitu. Dia adalah yang awal dan yang akhir, ya. Dia adalah yang maha kuasa, dia adalah pencipta. Itu merikmanain. Gitu loh. Sebelum penebusan, sebelum kematiannya sebagai manusia di kayu salib itu, Sudah banyak diberitakan di sini oleh para rasul bahwa dia adalah Tuhan. Bahkan malaikat pun sudah bersaksi ketika dia lahir. Ya, malaikat berkata, sudah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Begitu kan. Sudah diberitakan, gitu, bahwa dia adalah Tuhan. Bukan saja pas saat dia bangkit, gitu. Jadi terlalu, terlalu gegabah lah kalau mengambil kesimpulan dengan ayat ini, satu ayat ini saja ingin mengatakan bahwa Yesus itu baru jadi Tuhan setelah kebangkitannya. Begitu gak sih? Oke. Itu di pertanyaan yang tadi. Saya mau ke...